Sebanyak 4 orang bakal calon rektor Universitas Riau periode tahun 2022 sampai tahun 2026 resmi mendaftarkan diri hingga Senin tanggal 30 Mei tahun 2022. Jumlah tersebut telah memenuhi batas minimal pada tahapan penjaringan yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan. Meski demikian, penerimaan pendaftaran tetap akan dibuka hingga besok, selasa tanggal 31 Mei tahun 2022. Ada pun keempat bakal calon rektor yang telah mendaftar tersebut yakni Prof. Dr. Iwantono, Fakultas MIPA, Prof. Dr. Sri Indarti, Fakultas Ekonomi Bisnis, Dr. Denny Elvizon, Fakultas Perikanan dan Kelautan, dan Prof. Dr. Azrijal, Dekan Fakultas Teknik. Elvizal menjelaskan, sesuai jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan, Panitia akan melakukan verifikasi dan seleksi administratif berkas pendaftaran para bakal calon. Selanjutnya, setelah verifikasi tuntas, maka Panitia akan menetapkan bakal calon rektor pada tanggal 13 Juni tahun 2022 mendatang. Sementara, pengumuman nama bakal calon rektor akan digelar pada tanggal 15 Juni tahun 2022, sekaligus menandai tahapan penjaringan balon rektor. Elvizal menambahkan, proses lanjutan setelah penjaringan yakni Panitia melakukan tahapan penjaringan calon rektor. Dalam proses ini, bakal calon rektor akan menyampaikan visi, misi serta program kerja di hadapan anggota Senat. Proses penjaringan ini akan menetapkan tiga orang sebagai calon rektor dijadwalkan pada tanggal 27 Juni mendatang. Setelah proses penjaringan, tahap akhir yang digelar yakni puncak pemilihan rektor unri periode tahun 2022 sampai tahun 2026 yang dijadwalkan pada tanggal 27 Juli mendatang. Siapa rektor unri periode tahun 2022 sampai tahun 2026 akan ditentukan oleh dua pihak pemilik hak suara. Berdasarkan catatan pemilihan rektor unri periode tahun 2018 sampai tahun 2022, tercatat sebanyak 52 suara anggota Senat unri ditambah 28 suara Menteri Ristek Dikti. Jumlah tersebut terdiri dari porsi komposisi 65% suara Senat dan 35% suara Menteri. Biasanya, proses pemilihan dilakukan secara langsung tertutup dengan sistem one man one vote. Masing-masing anggota Senat akan memberikan suaranya terhadap calon rektor. Sementara, menristek Dikti kini mendikbut Ristek akan memberikan suara secara otonom. Dalam beberapa kasus pemilihan rektor di kampus negeri yang pernah terjadi, terkadang mendikbut Ristek membagi suaranya secara proporsional kepada beberapa calon rektor. Namun, kerap terjadi pula suara Menteri diberikan untuk satu calon rektor tertentu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unri tahun 2022 sampai tahun 2026, Dr. Elfizal menjelaskan, proses pemilihan rektor akan tetap mengacu pada ketentuan yang sudah pernah dilakukan. Terima kasih telah menonton!